Komunitas LUNS menuntut daftar Coinbase, bisakah mencapai 1 dolar? Luna Classic LUNS masih kuat meskipun kehilangan lebih dari 99,99% nilainya selama jatuhnya pasar. Sekarang juga membanggakan salah satu komunitas kripto terkuat dan paling aktif di media sosial yang kini telah mengambil kekuatan gabungan mereka untuk membuat coin terdaftar di bursa atau exchange yang lebih besar. Kali ini komunitas telah mengalihkan perhatiannya ke exchange Coinbase. Panggilan untuk mendaftar di Coinbase Panggilan dari komunitas LUNS untuk mendaftarkan aset digital di Coinbase telah meningkat dalam seminggu terakhir. Ini sejalan dengan panggilan untuk platform perdagangan lain seperti Robinhood untuk mendaftar token tersebut. Jika pendekatan ini terdengar akrab, itu karena ini adalah hal yang sama yang dilakukan oleh komunitas Siba Inu untuk mendapatkan coin meme yang terdaftar di bursa besar. Mengikuti jejak yang sama dari komunitas Sib, anggota komunitas LUNS telah membuat petisi untuk pertukaran kripto untuk mendaftarkan token tersebut. Pada saat penulisan ini, petisi tersebut sudah memiliki sedikit di bawah 3.000 tanda tangan. Seruan agar Coinbase mencantumkan LUNS juga telah mendominasi sebutan media sosial aset digital selama ini. Kripto kuransi sebelumnya mendapat dukungan besar dari pertukaran kripto terbesar di dunia, Binance, yang telah berkomitmen untuk membakar semua biaya yang direalisasikan dari perdagangan LUNS setiap hari Senin. Minggu lalu, Binance membakar token senilai 1,8 juta USD. Dan tadi malam kita sudah lihat Binance membakar lagi sekitar kurang lebih 3 miliar token Teraluna Classic. Seruan agar Coinbase mencantumkan aset digital adalah untuk membantu nilainya yang telah berjuang sejak keruntuhnya. Daftar seperti itu telah diketahui mendorong harga aset digital naik karena jumlah permintaan yang didorongnya. Akankah LUNS mencapai 1 dolar? Seperti yang disebutkan di atas, komunitas LUNS berharap untuk meningkatkan harga aset digital dengan listing di bursa kripto. Mungkin menuju tujuan LUNS 1 dolar yang bergema di seluruh komunitas. Namun, tidak mungkin harga LUNS akan mencapai titik ini. Jawaban apakah harga aset digital akan menyentuh 1 dolar terletak pada total pasokannya? Dengan runtuhnya jaringan Terra Classic, triliunan token baru telah beredar. Pada saat penulisan ini, total pasokan LUNS mencapai 6,15 triliun token. Jika harga mencapai 1 dolar, ini berarti bahwa kapitalisipasar LUNS akan melampaui 6 triliun. Sangat tidak realistis mengingat total kapitalisipasar kripto tertinggi sepanjang masa hanya mencapai 3 triliun USD. Agar tanda 1 dolar layak, pasokan harus dikurangi secara drastis. Saat ini, selain pembakaran Binance, ada pengurangan pajak 1,2% yang dikenakan pada semua transaksi. Tetapi bahkan ini tidak akan cukup untuk mengurangi pasokan LUNS dengan pengurangan setidaknya 70% yang memungkinkan aset digital tersebut mencapai 1 dolar. Secara realistis, kemungkinan besar aset digital akan menghasilkan 0 lagi jika luka bakar terus meningkat dan kripto karansi mendapatkan daftar petukaran utama. Tetapi tanda harga 1 dolar pada pasokan yang beredar 6 triliun itu tidak mungkin. Kalau kita melihat analisa tadi teman-temannya itu cukup realistis. Karena kenapa? Kalau kita lihat disini saja burning prediction yang ada di terarity.io. Dengan burning rate saat ini itu sekitar 708 juta LUNS perharinya. Kalau kita geser ini menjadi 5 tahun, itu yang di-burning hanya sekitar 1,2 triliun token LUNS saja dan masih ada tersisa 5,5 triliun token LUNS. Itu berarti cukup lama ya kalau hanya dengan pembakaran seperti ini yang diterapkan perhari ini ya. Tapi ini akan terus meningkat karena kenapa setiap minggunya Binance akan membakar biaya perdagangan dari token Tera Luna Klasik ya. Seperti yang kita lihat di video saya terakhir itu tadi malam, Binance baru saja membakar kurang lebih 3 miliar token Tera Luna Klasik. Dan bukan tidak mungkin minggu depan itu akan bertambah lagi lebih banyak dan jika burning rate-nya sudah mencapai miliaran token Tera Luna Klasik yang dibakar, bukan tidak mungkin dalam tempoh 1 atau 2 tahun atau bahkan 5 tahun itu supply Tera Luna Klasik akan tercapai bulat menjadi 10 miliar token Tera Luna Klasik saja. Menarik untuk kita pantau terus bagaimana perkembangan terbaru terupdate dari Tera Luna Klasik. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan lupa di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, keep the hour with diamond hands, salam cuan. Terima kasih telah menonton!